Oke guys welcome back to my channel guys ya kembali lagi bersama saya di RT2 channel yang lama gak ini ya guys ya gak bikin video ya karena kesibukan pribadi ya temen-temen ini saya mau pamer bonsai mame serut ya temen-temen ini prosesnya udah kurang lebihnya satu tahun setengahan ya hampir dua tahun ya temen-temen ya seperti ini temen-temen nampakannya ini masuknya ke mame 15 cm itu mau ya temen-temen ini dia temen-temen nampakannya yang di belakang itu juga cuma belum masuk pot yang di belakang itu jadi pencabangan eh sudah mulai sudah mulai banyak ya cabang anak cabang udah ada seperti yang ini nih nih kecil-kecil tapi memakan banyak waktu ya temen-temen ya untuk menjadi seperti ini tuh butuh waktu yang lama temen-temen ya hampir dua tahun hampir dua tahun tahun satu tahun setengah lah baru seperti ini temen-temen jadi kalau penggonsai itu memang eh nomor satunya inspirasi apa namanya imajinasi kita itu harus punya yang kedua itu kesabaran yang ketiga itu apa ya jadi intinya itu kalau yang ketiga itu kita itu harus punya kemauan gitu ya seperti ketekat gitu bahwa kita itu harus yakin gitu jadi nantinya kita bisa seperti para senior punya bonsai yang agak enak dipandang gitu kan kita itu pasti punya inspirasi dari temen-temen semua sih intinya gitu kita melihat eh di channel-channel seberang itu para youtuber bonsai gitu kan jadi mereka itu saling berbagi ilmu dan dari situ kita bisa dikatakan mengikutilah imajinasinya kita jadi mengikuti kalau sama persis itu nggak bisa ya jadi bentuk bonsai itu kan berbeda-beda gitu jadi tergantung imajinasi masing-masing ya model seperti saya ini kan imajinasinya seperti ini yang harusnya mungkin kalau yang lain yang teman-teman itu kan harus berdiri atau ini harus bagaimana posisinya tapi imajinasi saya itu maunya seperti ini tinggal pengennya seperti apa ini bonsai serut ya ya ke masuknya ini ke Mame 15 cm kurang lebih ukurannya teman-teman kita putar ya teman-teman ya kita putar nah ini dia teman-teman ya putar saya lihat percabangannya pencabangannya dulu ini saya kawatin ya teman-teman cuma setelah lama itu terlihat sudah kawat itu sudah termakan oleh kambium kita lepas dan kita biarkan dulu nanti kalau sudah kira-kiranya ada yang perlu dikawat kita kawatin lagi teman-teman ya udah kok ngawatnya ya teman-teman ya pakai kawat nggak perlu pakai kawat bonsai pun nggak nggak masalah ya teman-temannya karena kawat bonsai itu maksudnya kawat itu untuk mengarahkan ya mengarahkan percabangan itu mau diarahkan kemana jadi intinya pakai kawat apapun bisa nomor satunya itu yang penting selagi kawat itu tidak berkarat kita bisa memakainya ya teman-teman ya dan kebetulan saya itu memakai kawatnya itu kawat ini ya teman-teman ya kawat tembaga teman-teman seperti teman-teman ya lihat nih kawatnya kawat tembaga ya teman-teman tuh bisa teman-teman nah ini penampakannya kebetulan belum belum saya peruni ya teman-teman ya belum saya peruni dan yang ini sudah saya peruni sebagian sebagian teman-teman tiba tinggal puter yang ini ya teman-teman ya kalau nampak depan menurut saya ke dari sini kalau untuk bonsai ini yang ini tuh kita coba puter nanti kalau masalah ini apa namanya pot ya pot kita bisa ganti-ganti teman-teman pot kita bisa ganti diganti yang lebih bagus lah untuk pot ya teman-teman nah itu dia teman-teman sebentar ya sini terhalang biar lebih jelas kalau dari sini kemungkinan nampak depannya kurang bagus ya jadi kembalikan seperti awal lagi ya teman-teman teman-teman ya nampak depannya itu nah sebegini ini nampak nampak depannya teman-teman ini masih proses ya teman-teman ya masih proses masih panjang oke masih panjang jadi butuh beberapa tahun ya teman-teman tiga tahun empat tahun bahkan lima tahun bahkan puluhan tahun itu untuk bonsai ya tinggal tergantung perawatan kenapa saya memilih bonsai yang kecil-kecil ya teman-teman jadi agar cepat seimbang ya teman-teman ya ke tangkai tangkai apa namanya percabangannya itu biar cepat imbang tuh gitu teman-teman oke nah yang ini ya teman-teman belum belum masuk polybag eh belum masuk poli belum masuk pot ya teman-temannya masih di polybag ini juga sama proses temen-temen lama sama ini umurnya sama temen-temen teman-temen mau seperti ini nih kita butuh waktu satu tahun setengah itu satu tahun setengah gitu temen-temen eh ini hanya review saja temen-temen ya selebihnya kekurangannya maaf jadi saya cuma memberitahukan kalau bonsai itu enggak perlu yang besar yang ya perlu yang besar mau yang besar cuma kalau untuk pemula yang kecil ajalah dulu gitu nah ini satu tahun setengah segini ya teman-teman oke tuh teman-teman pokoknya teman-teman yang punya bonsai tetap semangat jangan putus asa maju terus tuh yakin yakin pasti bonsai itu bisa bakal jadi bagus punya teman-teman oke thank you teman-teman second 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 third